Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama Astro Channel yang selalu membahas Permasalahan laptop dan komputer tentunya ya Jadi, setelah kalian menonton video ini Coba kalian cek video-video lain di channel ini Terutama di playlist Sudah saya siapkan video-video tentang Semua permasalahan laptop dan komputer Dan kalian jika tidak mau ketinggalan Update video terbaru Maka silahkan subscribe channelnya Dan aktifkan loncengnya Jangan lupa juga setelah menonton video ini Cek di kolom deskripsi Di bawah video ini Karena biasanya ada hal-hal yang penting Yang berkaitan dengan video ini Atau ada hal-hal yang misalkan Saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini Maka saya akan taruh di deskripsi Jadi, kalian tidak akan ketinggalan Info ataupun informasi yang belum tersampaikan Oke, lanjut ke video Di sini kita akan mengambil data Di saat laptop mati total ya Jadi, kata orangnya datanya itu sangat penting Akhirnya mau diambil harddisknya saja Jadi, jika teman-teman mempunyai laptop mati total Dan ingin mengambil datanya Tentunya harddisk bisa dijadikan Sebagai harddisk eksternal ya Jadi, teman-teman hanya perlu Pembeli converter kabel USB to SATA Hanya perlu pembeli ini Ini banyak di toko online Atau di toko-toko terdekat ya Sekisaran harga Rp40.000 Ini sangat berfungsi untuk harddisk internal ya Harddisk internal menjadi harddisk eksternal Ada juga converter yang Yang modelnya casing Lebih simpel kayak gitu ya Jadi, teman-teman perlu membeli ini Atau kalau misalkan bisa bikin sendiri Bikin sendiri saja ya Nah, ini modelnya Nanti dicolokkan ke Ke harddisk internal ya Contohnya Seperti ini Nah, jadi seperti ini ya Si harddisk internal bisa menjadi harddisk eksternal Dengan alat ini Jadi, otomatis teman-teman bisa membackup data Bisa bebas mengkopi Atau pindah data ya Ya, layaknya seperti harddisk eksternal gitu Buat penyimpanan data Jadi, inilah solusi Mengambil data Ketika laptop rusak atau mati total Kayak gitu ya Jadi, ketika laptop rusak itu Jangan langsung dibuang Bahwa harddisk atau RAM itu Masih bisa kita pakai Dipindahkan ke laptop yang masih fungsi RAM itu bisa dipindahkan Harddisk bisa dijadikan eksternal Ya Ataupun Specker itu Masih bisa dijadikan Specker tambahan laptop lain Dan oke Kita akan Langsung membongkarnya ya Disini Dia memakai Batre tanam tentunya Membongkarnya harus semua ya Biasanya Laptop-laptop sekarang itu Emang harddisknya ada di dalam Jadi, harus membongkar Kensing semua Tidak Seperti laptop-laptop dulu ya Bagian harddisk itu Tinggal di Buka baut 1 Bisa dicopot langsung Kalau laptop Laptop tahun 2015 Kesini Yang lebih baru itu harus Bongkar semuanya Nah, kita Buka dulu Baut-bautnya ya Kita akan mencoba Melepas harddisknya Agar bisa Dijadikan harddisk eksternal Sampai jumpa adik nah ketika semuanya sudah yang pertama yang pertama yang harus dicopot itu adalah dvd-nya ya dvd-nya silakan teman-teman copot terlebih dahulu nah dan amankan tentunya di bawah dvd ternyata masih ada baut ya silakan dibuka terlebih dahulu ini yang suka yang suka terlewatkan ya karena ini bisa jadi casing patah ketika kita membukanya selamat menikmati cara membukanya gampang jadi pertama ini dicongkel dulu ya ketika sudah semuanya terbuka silahkan dibalik nah ketika sudah begini gampang ya Nah beginilah daleman laptop ya teman-temannya terlihat ada harddisk ada RAM ada baterai dan ada motherboard ya Nah inilah harddisk nya kita akan buka dan sebelum membukanya yang harus diperhatikan adalah mencopot konektor baterai maksudnya agar tidak terjadi konslet ya karena balang elektronik rentan konslet dan kita buka harddisk nya selamat menikmati nah ketika harddisk nya sudah dicopot teman-teman akan membutuhkan alat ini converter USB usb2sata ya alat ini untuk membaca harddisk internal ya ini buat laptop ataupun bisa ke PC ini tinggal teman-teman sambungkan saja ya kalau untuk saran sih mending teman-teman beli converter USB usb2satanya yang sudah plus casing agar harddisk aman ya enggak enggak telanjang kayak gitu nah ini contoh kita akan membaca harddisk nya ya kita colokan ke laptop Apakah terbaca layaknya habis eksternal atau tidak kita buktikan nah disini terlihat sudah terbaca ya sudah ada notifikasinya gitu nah bawaan laptop kan dia penyimpanannya cuma cek saja nah ini partisi D partisi F dan partisi G itu adalah penyimpanan harddisk yang tadi kita colokan artinya datanya sudah kebaca ya dan tentunya teman-teman bisa bebas mengcopy atau mem memindahkan data ya bisa untuk membackup juga ya sama kayak habis eksternal kayak gitu jadi meskipun ya meskipun dia di laptop itu harddisk nya sudah backsector bad sektor atau rusak jika rusaknya masih 10 atau 20 atau 30 persen harddisk itu masih bisa digunakan untuk eksternal ya kalau untuk eksternal masih bisa tapi kalau untuk Windows tidak disarankan ya kayak gitu jadi jika teman-teman punya laptop yang harddisk nya sudah rusak maka sarannya jadikan harddisk eksternal saja ya jangan dipakai untuk untuk sistem karena kalau untuk sistem tentunya bakal ngelag bakal ngeheng bakal lemot ya kayak gitu ya lah teman-teman tutorial cukup sampai disini saja jika videonya bermanfaat silahkan like jangan lupa subscribe channelnya agar channelnya bisa bisa berkembang ya eh terima kasih sudah mampir dan menonton eh jangan lupa juga mampir ke playlist channel ya banyak video-video tentang cara mengatasi masalah software Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati